Kebali Anda menyaksikan dari Jawa Tengah. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Karenanya tidak sedikit warga yang memanfaatkan momen Ramadan ini untuk mencari tambahan penghasilan. Salah satunya adalah driver ojek yang beralih profesi menjadi pedagang Timun Suri. Sejak bulan Ramadan tiba, samut driver ojek yang biasa mangkal di terminal kota Tegal ini beralih profesi. Demi mendapatkan penghasilan tambahan, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk berjualan Timun Suri. Samut pun berkeliling dari mencari lahan Timun Suri yang tengah dipanen, bahkan terpaksa memetik sendiri agar tidak kehabisan. Karena jika datang terlambat, ia tidak akan kebagian Timun Suri untuk dijual. Ya itu dari sawah metik sendiri Rp2500. Ya saat musim-musiman. Ya musiman aja. Semunnya apa? Semunnya di terminal, ojek. Ya. Ya. Ya, omen Ramadan. Tidak hanya pedagang musiman, para petani Timun Suri pun ikut mendapatkan keberkahan Ramadan. Karena sejak memasuki bulan Ramadan, Timun Suri menjadi salah satu buah yang diburu warga. Dua hari kemarin pertama tujuh kintal, kemarin empat kintal apan puluh, hari ini belum tahu. Berdua petikan sih, tiga ini. Setiap bulan puasa ya Pak? Setiap bulan puasa. Hari biasa enggak? Enggak. Enggak laku mas kalau enggak puasa. Timun Suri bisa dipanen setelah 20 hari sejak ditanam. Sementara untuk urusan menjual hasil panen, para pedagang eceran biasanya datang sendiri dan ikut memanen setiap hari. Triona Sefuah mengaporkan untuk NET.